Sempatkah kita bersyukur? Sebenarnya aku, kita bisa melakukannya. Kali ini kami mencoba mencari kundi-kundi rupiah. Merasakan susahnya bekerja. Merasakan bagaimana mengetahui mereka yang beruntung daripada kita. Merasakan bagaimana terasnya kehidupan. Kabupaten Klaten Kabupaten yang hanya sering dilewati ketika pergi dari Solo ke Jogja ini ternyata memiliki banyak keindahan. Hal ini menjadikan kota Klaten sangat nyaman digunakan sebagai tempat duksingga. Tetapi, pada kesempatan kali ini, kami pergi ke Klaten bukan untuk perwisata. Tetapi kami pergi untuk mengungkir suatu cerita dalam hidup kami. Kami mencoba untuk bekerja pada suatu perusahaan rumahan, yaitu catering. Dan kami diterima oleh salah satu catering yang sudah terbiasa menerima orderan yang skala cukup besar, yaitu catering ABC. Sebenarnya, dulu sebelum ada catering ini, sang pemilik membuka usaha roti. Lalu, dari hasil penjualan roti tersebut, uangnya beliau investasikan ke peralatan makan dan masak sehingga jadilah usaha catering ini. Oh iya, satu lagi. Di film ini nanti, mungkin kalian tidak akan menjumpai sang pemilik, karena ia sedikit malu bila direkam dalam film. Jadi, di film ini, kalian akan fokus dengan kegiatan kami di sini saja ya. Akan fokus bagaimana kami mencoba untuk merasakan bagaimana susahnya bekerja. Pertama-tama, setelah sampai di sana, sebenarnya pihak catering bingung mau memberikan kami pekerjaan apa. Tetapi, akhirnya mereka mengunduk kasihan kami untuk mengupas bawang. Mulai dari mengupas bawang putih sampai bawang merah. Kami berpikir bahwa ini adalah tugas yang gampang, tapi ternyata sulit. Ternyata butuh teknik-teknik khusus untuk mengupas bawang, apalagi dengan jumlah yang sebanyak ini. Dan sampai-sampai kami diprivat oleh ibu-ibu bekerja catering di sana. Setelah diprivat, kami ada sedikit kemajuan. Kami mulai bisa mengupas bawang sedikit demi sedikit. Ya, setidaknya kami bisa mengupas lebih baik daripada tadi. Dan ini dia bawang hasil kupasan kami. Nah, sekarang giliran membuat makanan. Kalau hal-hal seperti ini, spesialisnya kan perempuan. Jadi, kami para cowok-cowok mundur sebentar. Lihat, audis yang membuat bola-bola daging. Seperti ini. Ternyata, membuat ini harus hati-hati. Kalau tidak, bisa gepeng. Tidak jadi bola. Nah, kalau ibu yang satu ini, ia sedang menggoreng bawang yang kami kupas tadi. Sekarang, giliran Magda yang mencoba untuk membuat sosis basah dengan cara digulung-gulung seperti ini. Sosis ini terdiri dari telur dan potongan daging ayam. Telurnya digunakan sebagai pemungkus sosis dan daging ayam digunakan sebagai isianya. Sisi yang pulang. Makin saya belum. Ketika itu melampu ini, buat tiga sós kamu. Nah, itu Audi sedang membuat telurnya Jadi membuatnya tidak gampang Jadi butuh ketekunan Dan juga untuk membuat telur ini Tidak boleh tipis-tipis dan juga tidak boleh tebal-tebal Harus diratain semuanya Semuanya juga harus ketutup Oh iya, perjalanan kami tidak di sini saja Kami sehabis ini masih lanjut ke tempat gudangnya catering ini Catering habisnya punya gudang Nah, kami di gudang nanti akan menyuci peralatan-peralatan yang ada di sana Baiklah, mari kita pindah tempat Nah, ini dia gudangnya Gudangnya itu gede banget Waktu sampai sana Kita disuruh untuk bantuin nyuci gelas Harapan kami Gudang-gudang mungkin cuma solusinya atau dihalusin Tapi ternyata Kelas yang kami cuci itu Banyak banget Ya, kayak gini Tapi kami nikmatin Kami sambil bercanda Ngoprol-ngoprol sama teman Sama mas-masnya juga Jadi, capeknya tidak terlalu terasa sih Kami yakin Jika setiap hal dilakukan dengan setulus hati Pasti akan terasa ringan Coba deh Kami sambil bercanda 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 selamat menikmati selamat menikmati buat nyetak nasi kayak gini dari plastik kan lebih aman bersihnya pakai kuas di kelas-kuasnya seperti ini dan sama aja kayak gelas banyak selamat menikmati setelah kami pulang kami sadarakan suatu hal bahwa hidup itu memang itu berjuangan tidak berhenti di sekitar nyuci piring atau cuma pasir bahwa hidup lebih dari itu tapi hal-hal itu sudah menyadarkan kami bahwa kami telah lama wajar untuk sekarang ini yang terpenting adalah kita mencoba belajar untuk menghargai usaha di seseorang sekecil apapun itu karena perusaha itu tidak semudah berbicara aku sebenarnya sudah sadar bahwa mencari uang tak semudah membalikkan telah patahat aku juga berpikir bagaimana sulitnya orang-orang kita ketika mencarikan uang untuk kita semua dan kali ini aku akan mulai bersyukur dan menyukuri bagaimana kecil apapun itu seperti tangan kaki kita dan pikiran kita kita akan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita kalau kita tidak menggunakannya untuk apa lebih baik kita kembali daripada Tuhan patut kita berikan kepada orang yang membutuhkan benar kata orang meminta itu jauh lebih gampang daripada berusaha 4 tahun hal kecil seperti meminta akan memaksa kita untuk tumbuh pada kemalasan dan kita akan semakin menunggang untuk berusaha kemudian lalu segala hal yang kita impikan hanya sekedar menjadi alat-alat jika kita tidak memulai untuk bersyukur dan berusaha yang kami lakukan di sana mungkin dalam kecil bagi kalian mempaskan kembang kecil piring entah mengapa itu namanya kalian akan tidak tahu silik bagi kalian jadi yang kita perlukan kali ini hanyalah untuk termenung merendah dan bersyukur selamat menikmati 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 selamat menikmati